Hai, saya Cia dari channel Cia Agent Property Hari ini saya berada di Quantis Signature Cluster terbaru persembahan BSD City Dan Quantis Signature ini ada 2 tipe Lebar 8 dan lebar 9 Untuk video kali ini saya mau review yang lebar 9 ya Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung review aja ya videonya Dan buat yang baru bergabung dengan channel Cia Agent Property Jangan lupa subscribe untuk selalu dapatkan update property terbaru Quantis Signature Quantis Signature adalah cluster eksklusif terbaru di BSD City Persembahan Sinar Masland Cluster ini menjadi sangat eksklusif Karena menempel langsung dengan The Quantis Club yang merupakan spot club terbesar di BSD Kita melewati Quantis Club dari arah depan Dan di sampingnya ini ada tanah kosong Yang merupakan lokasi dari Quantis Signature Cluster Sik banget kan punya rumah yang bersebelahan dengan spot club yang terbesar Fasilitas di Quantis Club ini sangat luar biasa komplit Bukan hanya spot clubnya yang super komplit Tapi di dalamnya sudah ada fasilitas lain seperti supermarket Yang sudah beroperasi Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita gak usah jauh-jauh Bisa jalan kaki loh sampai ke supermarketnya Kita intip dulu ya seperti apa supermarketnya Ternyata dalamnya cukup komplit loh Selain supermarket juga ada area yang diperuntukkan untuk cafe atau restoran Dengan view menghadap ke kolam renang Tentunya ini akan jadi destinasi kuliner berikutnya yang sangat menarik ya Kalau untuk fasilitas olahraganya tentu udah gak diragukan lagi nih Sudah ada kolam renang dengan ukuran olimpik dan tematik pool seluas 1000 meter Ada area jacuzzi dan sauna juga ada area laser pool Di bawah ini ada airnya tapi kita bisa duduk-duduk santai bercengkrama dengan teman-teman Wah pasti asik banget nih Anak-anak juga bisa bermain dengan nyaman di area children background Alat-alat gymnya juga super lengkap dan posisinya ini loh yang asik banget Kalau berolahraga disini view-nya menghadap ke kolam renang Masih ada lagi lapangan tenis, badminton, basketball, dan futsal Lapangan tenisnya ada 2 dan lapangan badmintonnya ada 8 Di dalam clubhouse ini juga sudah ada jogging track sepanjang 1,3 km Dengan luas 2,5 hektare Komplit banget kan kuantis club ini Nah sekarang kita review juga Dekat mana aja sih area kuantis signature ini Selain dekat ke kuantis club Kuantis signature ini juga paling dekat ke ISBSD ISBSD merupakan tempat pameran yang terbesar Dan saat ini karena situasi pandemi memang agak sepi Tapi biasanya tuh rame banget artis-artis banyak yang konser disini Juga sangat dekat ke Universitas Prasetya Mulia Yang saat ini merupakan universitas yang sangat favorit Dan beberapa area komersi lain seperti McDonald's dan Kinn Donut Dan yang paling menarik dekat banget ke Iron Mall BSD Jadi si kuantis signature ini ada di tengah-tengah antara Iron Mall dengan Cubic BSD City Yang di dalamnya ada Informa, S-Hardware, Mita 10 dan banyak tempat-tempat makan Nah kita sudah review lokasinya yang superprime ini Sekarang kita review rumahnya ya Untuk tampak depannya ada beberapa perubahan seperti aksen kayu itu berubah menjadi aksen batu alam Ini nanti tampak depannya seperti ini ya Karena SEO unit yang akan saya review ini merupakan SEO unit Kylos yang layoutnya sama persis Jadi developer nggak bikin lagi SEO unit yang baru Untuk area bawah ini ada parkiran karpot untuk dua mobil Dan untuk masuk ke dalam rumahnya bisa ada dua akses melalui pintu servis atau pintu utama Kita masuk dari pintu utama dan di area ini ada area ruang keluarga, ruang makan, dapur, satu kamar tidur, kamar mandi Dan kemudian yang menarik adalah area skydeck Skydeck ini merupakan outdoor living room yang berada di lantai dua Jadi bawah dari karpot ini didak dan atasnya dibuat area skydeck Dan area skydeck ini sangat diminati terutama di masa pandemi seperti sekarang ini Karena ini jadi alternatif yang menarik untuk sunbatting Atau untuk tempat berkumpul keluarga secara outdoor Tanpa terganggu oleh lalu-lalang kendaraan yang lewat Tentunya lebih aman juga untuk anak kecil Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya Area living room menyatu dengan area dining room sehingga ruangan menjadi lebih spacious Dan bukaan jendela di dua sisi di kedua ujung Juga membuat ruangan semakin nyaman dengan adanya cross ventilation Tentunya ini pilihannya sangat menarik terutama di masa pandemi seperti sekarang ini ya Sirkulasi udara sangat diperlukan sekali Sirkulasi yang lancar Dan ini bagian belakang rumahnya masih ada taman yang juga cukup spacious Ruang makannya berdekatan dengan area dapur yang dibuat terpisah Jadi saat memasak kebersihan dan kenyamanannya cukup terjamin Apalagi ada bukaan jendela ke arah belakang rumah Di lantai ini sudah ada satu kamar tidur Yang cukup nyaman jika ada orang tua yang tinggal bersama Dengan bukaan jendelanya yang cukup lebar di dua sisi Dengan view menghadap ke taman belakang Dan sudah ada kamar mandi dalamnya Masih ada satu area powder room Powder room ini juga berposisi berdekatan dengan area servis Dan ada pintu khusus Jadi kalau untuk kita yang baru ulang dari luar Kita sebaiknya membersihkan diri dulu sebelum masuk ke ruang keluarga Di area ini juga sudah ada kamar ART dan kamar mandi ART Jadi masuk dari pintu servis Kita langsung ke powder room Membersihkan diri dulu baru kita masuk ke dalam ruangan Jadi memang rumah ini sudah didesain untuk masa pasca pandemi seperti sekarang ini Sekarang yuk kita naik ke lantai selanjutnya Di area ini sudah ada dua kamar anak dan satu kamar utama Serta akses menuju ke attic room Kita masuk dulu ke kamar anaknya ya Kamar anak dengan ukuran 3x3 meter ini Lumayan ya Dan juga sudah ada bukaan jendela ke arah taman belakang Kemudian kita masuk ke kamar anak yang kedua Yang ukurannya relatif lebih luas Ukurannya 3,8x3 meter Dan juga sudah ada satu area kamar mandi di luar Sekarang kita masuk ke kamar utama yang ukurannya juga ekstra spesies Dengan area walk-in closetnya ya juga super spesies Nih lihat aja nih ada berapa pintu nih buat lemarinya Dan juga sudah ada kamar mandi dalam Kamar utamanya juga ada bukaan jendela yang super lebar menghadap ke arah depan rumah Nah sekarang kita mau menuju ke area yang paling menarik yaitu attic room Tapi sebelumnya saya tunjukkan dulu cara menutup dan membuka tangga attic ini Ini adalah cara menutupnya Kita lipat dulu Terus tinggal didorong aja deh Dia udah nutup sendiri Kalau mau buka tuh tinggal dikaitin aja Didorong ke bawah Kemudian dibuka lipatan tangganya Sekarang yuk kita naik ke attic room Etic room atau quality room yang bisa dimanfaatkan misalnya untuk work from home, school from home Atau ruang hobi dan ruang aktivitas yang lainnya Di ruangan ini menjadi terang dan sangat nyaman Karena ada bukaan jendela yang cukup lebar Dan juga ada balkon bisa view ke belakang rumah yang cantik banget ya Keren banget kan Rumah dengan layout begitu maksimal Ditambah dengan lokasi yang super prime Masih ada loh bonus diskon dari developer yang sangat menarik Dan juga kalau mau KPR DP nya bisa dibayarin oleh developer loh Unit di kluster quantity signature ini sangat limited loh Hanya 42 unit saja Jadi buruan ya Jangan sampai ketinggalan Segera hubungi saya di nomor berikut ini Atau klik link di deskripsi Jangan lupa like, share, and comment Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye